Sebuah video pengeroyokan seorang siswa di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara viral di media sosial. Akibat peristiwa ini, korban harus dirawat intensif di rumah sakit. Aksi pengeroyokan secara brutal menimpa seorang siswa di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Video pengeroyokan ini mengembarkan warga pasca tersebar luas di media sosial. Dalam video yang viral tersebut, sekelompok remaja mengenakan seragam SMA memukul dan menendal secara brutal seorang remaja lainnya. Aksi pengeroyokan baru berhenti setelah seorang ibu-ibu menghampiri dan melerai. Orang tua korban yang tak terima langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah kita menerima laporan, maka laporan tersebut akan kita proses selanjut di mana langkah kita selanjutnya akan melakukan pengecekan korban ke rumah sakit dan melakukan interogasi untuk sementara karena mungkin si korban belum bisa datang ke kantor untuk memberikan keterangan dan akan dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang melihat langsung. Hingga saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara pihak kepolisian tengah menyelidiki identitas para pelaku pengeroyokan. Dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jaya Laseh, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!